Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seringkah kalian dengar kata-kata seperti ini Yang penting ngaji Nah ini kata-kata ini Kalau kita lihat secara sekilas Kalau kita dengar secara sekilas Tentu maknanya baik yaitu Agar berharap sama-sama ngaji Tapi kata-kata ini sebenarnya menjebak ya Kenapa saya bilang menjebak Bukan yang penting ngaji Tapi ngaji itu penting Ingat kata-katanya bukan yang penting ngaji Tapi ngaji itu penting Kenapa demikian? Begini Kalau yang penting ngaji Jadi ngaji itu seolah-olah hanya untuk mengisi waktu kosong Mengisi waktu luang Dan hanya untuk menghugurkan suatu kewajiban Tanpa ada tujuan atau maksud tertentu Dan tujuan itu ternyata tujuan yang penting Jadi istilahnya seperti ini Jadi ketika orang tua yang penting ngaji Nah ketika kata-kata yang penting ngaji ini Tentunya orang tua tidak akan memilih Dimana anaknya ngaji Dengan siapa anaknya ngaji Yang ngajar ngaji itu lulusan apa Kualitas yang ngajar ngaji itu bisa atau tidak Atau bagus atau tidak Maka itu tidak menjadi patokan bagi orang tua Yang berpendapat bahwa Yang penting ngaji Karena apa? Hanya yang penting ngaji Yang penting ngaji Tapi kalau saya secara pribadi Bukan yang penting ngaji Tapi ngaji itu penting Nah ngaji itu penting dengan yang penting ngaji Tentu beda Kalau ngaji itu penting Hal yang penting Pasti akan dipilih yang bagus Iya kan Kalau kita ada suatu acara Oh acara itu penting sekali Maka tampilan kita harus keren Persiapan acaranya juga harus bagus Kemudian apapun yang terkait dengan acara itu Maka dibuat semaksimal mungkin Nah begitu juga dengan ngaji Maka saya sebut ngaji itu penting Kalau ngaji itu penting Maka satu Dimana dia ngaji Dimana dia ngaji Tempatnya bagus atau tidak Mengajarkan sesuatu hal yang bagus atau tidak Atau bisa disebut seperti ini Ngajinya dia itu Nanti ada tujuan tertentunya Kemudian dengan siapa dia ngaji Bagaimana kualitas orang yang ngajar dia ngaji Bagaimana pandangan orang yang mengajar ngaji itu seperti apa Jangan yang penting ngaji Tapi ngaji itu penting Nah makanya saya sebut ngaji itu penting Berarti Ngaji itu suatu hal yang penting Maka dia harus diurus dari awal Apapun yang terkait dengan ngaji itu Harus dibuat sebagus mungkin Semaksimal mungkin Pilih guru yang tepat Dimana guru itu dulunya ngajar Riwayat ilmu Sanat ilmunya itu seperti apa Jadi seperti itu Jangan yang penting ngaji Kalau yang penting ngaji Anak itu keluar rumah Yang penting kelihatan ngaji Entah dapat ilmu entah enggak Yang disampaikan gurunya itu benar atau enggak Enggak tahu kita Yang penting ngaji Itu kan Tapi tidak seperti itu Tapi ngaji itu penting ya Garis bawahi Garis bawahi Bukan yang penting ngaji Tapi ngaji itu penting Ini Ini yang marak di masyarakat kita Jadi yang penting ngaji Jadi dengan siapa saja Masa bodoh Nah seperti itu Jangan seperti itu Tapi ngaji itu penting Jadi ngaji itu garis bawahi Ngajinya itu penting Kalau sudah ngaji itu penting Maka akan dipilih hal-hal yang terbaik Akan terkait dengan ngaji tersebut Dengan siapa dia ngaji Ilmunya apa saja yang disampaikan Itu penting sekali Ya Sekali lagi Saya bilang Bukan ngaji Bukan yang penting ngaji Tapi ngaji itu Penting Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh